Intro Ya, sama Mbak Aziera disini Udah rame banget ya Dengan itu suami tercinta, keeper nasional saat itu Ini pemanah sekalian, kurnia mega Dihujat, gara-gara perpisahan tersebut Iya, pastilah Ketika dihujat, rasanya gimana Mbak? Aku dihujat gak masalah Kak Gak masalah Gak masalah Tapi kalau udah kena anak dan orang tua itu yang aku harus klarifikasi Nah ini kan jatuh untuk secara pribadi sih Silahkan gitu Silahkan, gak apa-apa Karena udah kena anak Nah ini yang akhirnya membuat Mbak Aziera Waktu itu akhirnya kan buka suara Datang ke podcastnya salah satu podcast Dan akhirnya disitu ngomong semuanya Apa yang akhirnya membuat Mbak Aziera Mau datang dan mau membuka semua Iya tadinya kan aku gak mau klarifikasi apa-apa Kak Maksudnya 9 tahun udah aku tutup banget Kak 9 tahun? Iya, 9 tahun Pisahnya itu berapa lama sih? 2023 Pisahnya tuh? Tahun lalu 2023? Iya 2023 2023 2023 2023 2023 Pisahnya gitu kan Terus ketika anak yang kena Dan orang tua yang kena Aku sempet konsultasi ke mama Mama tuh tau sendiri Aku gak kasih tau kalau aku dihujat Gitu Adalah temannya mama yang bilang kan Kalau misalkan gagal didik anak lah Apa segala macem gitu kan Terus anak juga nangis Pas pulang main Dibilangnya parah banget tuh Mbak lu ninggalin bapak lu Gini 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 Itu yang akhirnya membuat Aku tadinya meluruskan aja Oke Kita akan lihat tayangan berikut Oke jadi Tahun 2023 Akhirnya memutuskan untuk berpisah Apakah karena KDRT Termasuk kepada kekerasan Kepada anak juga Alkohol Atau perselingkuhan Tiga-tiganya Tiga-tiganya kan udah dari awal nikah Tiga-tiganya? Tiga-tiganya Tiga tuh berapa tahun sih? Hampir sembilan Sembilan tahun? Dari awal nikah sudah Tiga-tiganya dilakukan? Sudah komplit Perselingkuhan dari berapa orang? Udah banyak Kak Gak kayak itu Udah banyak Gak kehitung KDRT pun gak kehitung KDRT itu ke Ke aku dan anak-anak Anak-anak kena Tapi ini setelah Mbak Zera buka suara Apakah ada komunikasi lagi gak sama? Belum, belum ada Sama sekali gak ada Jadi sekarang putus hubungan? Putus, putus hubungan Semenjak adanya Ini berita ini Jadi diawali dengan viralnya KTM mantan Keeper Nasional Nasibnya sekarang Jual apa? Kripik Kripik gitu Akhirnya semua Men-support Kasian nasibnya Dan lain-lain Akhirnya diketahui Pernah penikah Dan lain-lain Akhirnya dihujat Kemudian buka suara Nah efek dari buka suara Itu apa sekarang jadinya? Alhamdulillah Maksudnya anak udah meredah Gak pernah dikatain lagi Karena aku cerita yang sebenarnya Dan seada-adanya Disertai bukti Dan saksi Semuanya ada Kadang-kadang orang kan Cuma melihat dari luarnya Benar Tanpa tau aslinya Karena dia kan gak ngasih tau Dia kan memberi statement Ceret Tapi dia gak ngasih tau Alasan perceraiannya itu apa Terpaksa Akhirnya dibuka Karena kan di fikir netizen kan Aku yang ninggalin Yang apa Segala macem Kalau misalkan mau ninggalin Kan dari 2017 Harusnya pas dia sakit kan Tapi aku bertahan Sampai 2023 Sakitnya tuh sakit apa sih? Terkontaminasi alkohol Yang matanya katanya Terganggu ya? Banyak netizen juga Ngomong kata itu karma Gara-gara melukai Mata anak Jadi itu yang dikenal Zera tuh Gak kuat Akhirnya ngomong Akhirnya Akhirnya ungkapin semua Karena tersudutkan terus Benar Kondisi anak matanya gimana sekarang? Sekarang baik-baik aja Kan langsung aku kompres Saat itu merah Merah banget Di? Dari deket Benar-benar Disentrik Cikor yang sedemah disentrik Mulah matanya Gara-gara dipanggil sekali Gak denger doang Harusnya disentrik kan kuping ya Ya gak ada harus-harusnya juga sih Maksud kamu mau mendidik Iya Kalau mendidik Iya benar Aduh Aduh Oke Tentang perseliguan Emang sesering itu Sering banget Bukti banyak Banyak Saksi banyak Bukti banyak Oke Yang ngegolin akhirnya bisa cerai di tahun lalu tuh Alasannya yang mana? Papa Karena papa mergokin langsung Pas dia minum alkohol kan di rumah Di rumah papa Gitu Itu kan biasanya gini loh Biasanya dia minum itu sampai jam 3 pagi Ini minum sampai jam 7 pagi Sorry tinggal masih dengan Masih orang tua Masih orang tua tapi pisah rumah Papa di belakang aku di depan Gitu Biasanya kan dia ngunci rumah kan Kalau mau mabuk Iya dan aku sama anak-anak posisinya di kunciin Di dalam kamar selalu Jadi gak bisa keluar Gak bisa Dikunciin sama dia Dia? Karena kan biar anaknya gak tau kelakuan bapaknya Dikunci dari luar? Iya Nah hari itu ketika sampai jam 7 Iya Papa mergokin langsung Jadi papa masuk ke rumah Ceritanya mau ngambil kunci mobil Terus ngeliat minuman banyak sama temen-temennya tuh kan Oh gak sendiri? Gak Sama temen-temennya gitu Salahnya dia Dia malah lari ke belakang gitu loh Terus yaudah temennya diusir sama papa Papa ngomong lah sama dia Kamu gak kasihan sama istri kamu lagi hamil besar gitu kan Saya doain kamu tiap hari Kamu malah ngundang setan disini gitu Akhirnya yaudah papa bilang Anak-anak saya sama cucu saya biar saya aja lah Yang ngurus kamu pulang aja Oh itu yang akhirnya Jadi gini Pegangan aku tuh hidup 3 Diri aku anak-anak sama papa aku Karena cinta pertama terakhir aku papa gitu Jadi ketika semuanya udah kena aku udah gak Udah gak bisa pegang anak papa gitu Oke Ini ada akun berita yang mengeluarkan berita berikut ini nih Kita lihat beritanya Ajarah upak selingkuhan Kurnia Mega adalah presenter bola bersini S S Apa ya Aduh duh 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 Sebentar siapa ya bentar Si Irvan Si Irvan Si Irvan Si Irvan Si apa kek apa kek gitu Iya ini aku ngeliat kemarin beritanya dan jadi kemana-mana jadi orang mengasumsikan si A si B si C si D Itu bener gak usah nyebutin deh S nya bener Bener Oh Bukti Ada Bukti apa chat atau Ada keluarganya dia yang nganterin ketemuan jam 9 malam sampai balik ke rumah jam 4 pagi Bentar posisi masih suami istri Masih Dateng ke rumah Mau ngapain Enggak jadi kan aku sama dia rumahnya gak jauh ya Oh deketan Deketan sama mantan Oh saat itu udah pisah Belum Belum Ini cerita kan Oh iya iya Jadi makanya Yang deketan tuh siapa namanya Rumah aku sama Ega deketan Kurnia Mega Iya gitu Jadi Ega Jadi Ega bilangnya mau nongkrong di rumahnya Tapi toto nya pergi dianterin lah sama keluarga Jadi ini suami istri ini rumahnya Kan tinggalnya dirumahnya dia Bener Rumahnya Kurnia tinggalnya tuh kan bilangnya mau ke mau pulang ke rumah Mau nongkrong di rumah Mau nongkrong di rumah Bilaunya Satu nya pergi ke Bekasi lah Seperti lagi Bekasi Hah Siapa ya Siapa ya Salah lagi Oh jadi si Presenter itu rumahnya di Bekasi Gak tau gak tau rumahnya pokoknya ketemuannya disitu Balik-balik lah jam 4 pagi Bekasi lu Lu di Bekasi Bedanya gue Gue bukan Presenter Dan gue laki-laki Salah lagi gue Aduh Lu mikir siapa Gue lagi mikir nih Oke 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 Akhirnya nah ketahuannya adalah Ketauan sama Ya ketahuan kalau seliku sama si S itu Ya gitu Jadi yang Yang adalah keluarganya tuh bilang gitu Semakin seru ya Kita liat video lagi ya Ayo Punya gor Papa 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 punya gor Papa kamu Iya Terus jual Mau jual Mau jual gor Niatnya buat Sembuhin ega Niatnya mau berobat kepenal Sebaik itu Papa Iya sayang banget Kalau orang tua mah sayang banget Kemana pun Kamu juga hobi olahraga juga kali ya? Iya. Makanya sampai punya gor, makanya ketika punya mantu seorang atlet nasional tuh bangga banget mungkin ya? Tiba-tiba di tengah-tengah rumah tangga dan anaknya terkena musibah matanya terganggu. Sampai siap menjual gor. Iya. Belum. Untungnya belum jadi. Itu kalau gor kejual berapa tuh kira-kira tuh? 40M. Wow, itu bisa buat pengobatan ya? Iya, niatnya memang buat kepenang, Kak. Niatnya gitu buat ngobatin dia. 40M. Tapi ada yang nyebutin katanya ketika tau Mas Mega itu sakit katanya, ada perasaan bersalah saat itu? Iya, aku ngerasa bersalah. Makanya aku gak tinggalin, Kak. Andai saat itu gak ketahuan Papa, aku gak akan cerai. Merasa bersalah apanya? Karena kan tiap hari kan waktu di Malang itu kan aku tiap hari doa, Kak. Maksudnya kayak, ya Allah gimana ini caranya biar dia berhenti minum, berhenti aneh-aneh gitu kan. Siapa tau itu doa aku yang dijabah, aku fikirnya gitu. Makanya aku gak ninggalin. Kalau itu gak kejadian Papa, aku masih bertahan. Sampai aku bilang, aku gak apa-apa mati di tangan kamu. Sampai aku gitu, Kak. Asal jangan kena ke anak, aku bilang. Oke. Mbak Mbak ini udah lakukan apapun demi untuk mengupayakan sembuh untuk maskurnya Mega sampai apapun dilakukan. Sampai pernah ditipu sama orang pintar. Oh orang pintar. Ini suaminya dia orang pintar nih. Oh iya. Tapi gak ke laki saya kan? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Belum, belum. Enggak, enggak. Coba kita lihat nih. Enggak, enggak. Cuma 5% ah, di ujung dikit doang. 5% mah tuh, maaf ya, hampir buka dong. Iya, iya cuman di ujung itu juga satu mata yang sebelah kanan. Yang kiri? Nah ini gak bisa sama. Gak bisa. 100%? Oh gitu, yang kiri sama sekali. Sama sekali gak bisa, cuman yang kanan ujung dikit doang. Ya lu gak usah dipraktekin gitu. Bukan ini ngerasain kalau segini kan bener-bener kita tuh liat. Segini aja ngeliat begini aja susah banget. Jangan suka minum-minum alkohol ya? Bener, bener. Bener, kadang kalau misalnya gitu, eh jangan suka. Jangan, iya enak aja nih. Apalagi kalau dicampur-campur tuh. Vi. Jangan gini praktekin-praktekin, kita lagi kurang tidur dah cukup.